Intro Salam sehat, tetap semangat Kembali lagi kita belajar Kali ini kita akan belajar keempat hukum dasar kimia di sekitar kita Ilmu pengetahuan alam untuk SMA kelas 10 Sekolah Penggerak Pada pertemuan kedua Tujuan pembelajaran menganalisis keempat hukum dasar kimia Hukum Lafoisier, Hukum Prost, Hukum Dalton, dan Hukum Keilusang Yang pertama, kita akan membahas hukum kekekalan masa atau hukum Lafoisier Pada tahun 1780-an, seorang ilmuwan Perancis, Anthony Lafoisier Yang dikenal sebagai Bapak Kimia Modern Menyangkal keberadaan Plongiston Ia melakukan eksperimennya Dan mendapatkan hasil Bahwa Lafoisier menunjukkan pada proses pembakaran Itu membutuhkan oksigen Yaitu gas Dengan masa tertentu Yang dapat diukur dengan Menimbang wadah tertutup Oksigen terlibat dalam reaksi pembakaran Jadi kesimpulan dari eksperimennya Menyatakan bahwa Zat yang bernama Plongiston Dalam proses pembakaran itu Tidak pernah ada Mengapa? Karena terbakarnya sebuah benda Itu terjadi akibat oksigen bertemu dengan bahan yang terbakar Nah Lafoisier menjadi orang pertama Yang mencetuskan prinsip kekekalan masa Dalam reaksi kimia Menurutnya Reaksi kimia dapat menyusun ulang Unsur-unsur yang ada Dalam zat-zat yang bereaksi Tetapi tidak menghancurkan Masa yang terlibat Dalam reaksi tersebut Jadi masa zat Tidak bisa diciptakan Maupun dimusnahkan Hasil akhir reaksi Menyatakan bahwa Dalam ruang tertutup Maka zat-zat akan memiliki masa yang sama dengan zat-zat penyusunnya Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan masa Nah bagaimana perhitungannya? Mari kita lihat contoh Seorang siswi memanaskan 10 gram serbuk Zn Dengan 2 gram serbuk lerang Hasil percobaan menunjukkan bahwa Terbentuk endapan hitam Zn Sebanyak 6,08 gram Dan sisa serbuk Zn Yang tidak bereaksi adalah 5,98 gram A. Tulislah Persamaan reaksi kimia setara yang terjadi B. Ciri-ciri reaksi kimia yang manakah yang tepat untuk kasus ini C. Kesimpulan apakah yang kalian peroleh Kita lihat jawabannya atau pembahasannya Yang pertama Yang A Zn Direaksikan dengan Seng Akan menghasilkan Zn direaksikan dengan Sulpur Akan menghasilkan Zns Yang terjadi itu perubahan warna Yang C nya Zn Ditambah S Yang menghasilkan Zns Zn 10 gram Ditambah 2 gram S Menghasilkan 6,8 gram Zns Nah sisa Zns adalah 5,92 gram Maka Zn yang bereaksi adalah 10 kurang 5,92 Sama dengan 4,08 gram Masa zat sebelum bereaksi 4,08 ditambah 2 Sama dengan 6,08 gram Masa zat sesudah reaksi 6,08 Kesimpulannya Dalam ruang tertutup Maka Masa zat Baik sebelum dan sesudah reaksi Adalah sama Nah penemuan LaVoycer Terhadap hukum kekekalan masa Membawa revolusi kimia Tentang pentingnya suatu pengukuran Setelah LaVoycer Mengemukakan hukum kekekalan masa Yang ditulis dalam bukunya Maka ahli-ahli kimia Mulai terinspirasi Untuk menyelidiki aspek Kuantitatif Dari reaksi kimia Dengan demikian Lahirlah hukum kimia berikutnya Yaitu hukum perbandingan tetap Nah sebelum membahas hukum Perbandingan tetap Kita harus mengingat kembali materi Pada top 3 Bahwa setiap unsur Memiliki nomor atom dan nomor masa Masing-masing Apa artinya nomor atom dan nomor masa Perhatikan lambang unsur oksigen berikutnya Jadi lambang unsur oksigen 16, 8 oksigen ya Jadi 16 ini Nomor masanya 8 ini Nomor atom Kita lihat penjelasannya Jadi Setelah kita ketahui bahwa Nomor masa Suatu atom merupakan Jumlah proton Dan neutron Dalam inti atom Lalu bagaimana dengan jumlah elektron Dalam hal ini Jumlah elektron diabaikan Karena memiliki masa yang jauh lebih kecil Dari proton dan neutron Dengan demikian Nomor masa merupakan Masa atom Yaitu partikel proton dan neutron Masa partikel ini Dinyatakan dalam Suatu masa atom Atau SMA Atau Dalton Atau DA Lalu bagaimana sebenarnya Menentukan masa atom Apakah atom-atom itu ditimbang Mari kita lihat Penjelasan Atom itu berukuran sangat kecil Sehingga Kita tidak mungkin menimbang Sebuah atom Meskipun demikian Kita bisa menentukan Masa atom suatu unsur Dengan cara Membandingkannya Dengan atom unsur yang lain Oleh karena itu Diperlukan unsur yang dapat Dijadikan pembanding Dengan demikian Masa atom suatu unsur Mempunyai istilah Masa atom relatif Yang diberi notasi AR Masa atom relatif Merupakan Masa atom rata-rata Unsur terhadap 1 per 12 Masa atom karbon Dengan nomor atom 12 Jadi AR Merupakan Perbandingan Dalam bentuk Persamaan matematis Ditulis sebagai berikut AR sama dengan Masa rata-rata Atom unsur X Per 1 per 12 Masa atom Unsur Karbon 12 Nah menurut Dalton Baik atom-atom sejenis Maupun yang berbeda jenis Dapat bergabung Membentuk molekul Jika demikian Maka Bagaimana caranya Menentukan Masa molekul Nah dalam hal ini Yang dihitung adalah Masa molekul relatif Yang diberi notasi MR Perhatikan molekul air Atau H2O Yang disusun Dari 2 atom H Dan 1 atom O Atom H memiliki AR1 Sedangkan atom O Memiliki AR16 Sehingga Jika Kita gabungkan Diperoleh Perhitungan berikut MR Sama dengan 2 Kali ARA 2 itu Jumlah H Dikali Atom relatif Dari H Ditambah 1 kali ARO 1 itu Jumlah dari O Dan ARO itu Atom relatif Dari Dari O Selanjutnya 2 kali 1 Ya Ditambah 1 kali 16 2 ditambah 16 Jadi MR 18 Selanjutnya Kita lihat Bagaimana MR Dari molekul Soda kue Ya Na H CO 3 Dan molekul Asam Cuka CH3 COOH Yang Data AR Itu Bisa Ditemukan Pada Tabel Sistem Prediconsur Tuliskan Jawaban Kalian Pada Kolom Berikut Nah Kita lihat Disini Ada MR Yang Ingin Dicari Kita Bahas Langsung Supaya Kalian Juga Bisa Memahaminya Nah Kita Lihat MR Dari Na H CO3 Yang Pertama Kita Tentukan Dulu Berapa Jumlahnya Sama Dengan Na Itu 1 Dikali AR Na Ditambah 1 Kali AR H Ditambah C Ada 1 Berarti 1 Kali AR ARC Nah Ditambah Lagi 3 Kali AR ARO Oke Kita lanjutkan Di bawah sini Saja ya Berarti Ini 1 Kali AR NA Itu 23 Ditambah 1 Kali 1 Ditambah 1 Kali 12 C Itu 12 Ditambah 3 Kali 16 Nah Itu ya Sama Dengan 23 Ditambah 1 Ditambah 12 Ditambah Lagi Dengan 48 Nah Totalnya Kita bisa Totalkan Ini Adalah 84 Totalnya Nah Itu yang pertama Totalnya 84 Yang kedua MR Kita lihat C Di sini Ada 2 C Berarti Berarti Kali AR C Ditambah H H H Ada 4 4 Kali AR H Nah Selanjutnya Ada O O Ada 2 Ditambah 2 Kali AR 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 O Nah Kita lihat Berarti 2 Dikali 12 Ditambah 4 Kali 1 Ditambah 2 Kali 16 Kita lanjut Ya 24 Ditambah 4 Ditambah 32 Oke Kita lihat Berapa Ya Ini 28 28 Ditambah 32 Berarti 60 60 60 Nah itulah MR dari CH3 COOH 60 Selanjutnya Kita lihat Bagaimana Hubungan Masa 1 Mol Z Terhadap Masa Molokul Rata Rata Relatif Ya Nah terkait Hubungan Masa 1 Mol Z Terhadap Masa Molokul Relatif Rata Rata Z Tersebut Mari kita Belajari Sifat Lain Dari Bilangan Apugadro Yang Sudah Diulas Pada Bagian Terdahulu Perhatikan Contohnya Berapa Masa 2 Mol Air Jika Diketahui ARH Sama Dengan 1 Dan ARO Sama Dengan 16 Jadi Kita Lihat Urayan Jawabannya Atau Pembahasannya Masa Molokul Relatif Rata Rata Dari H2O Ini Bisa Kita Hitung Berarti MRH2O 2 Kali ARH 2 Kali ARH Ditambah 1 Kali AR ARO Nah Sebelumnya Sudah Dibahas 2 Kali 1 Ditambah 1 Kali 16 Berarti Hasilnya 18 Tanpa Satuan Maka Masa 1 Mol Air Adalah 18 Gram Jadi 1 Mol Air Mengandung 18 Gram Jadi Masa 2 Mol 2 Mol Air Itu 2 Kali 18 Berarti 36 Gram Nah Sekarang Kita Lihat Contoh Berikutnya Contoh 2 Berapakah Jumlah Mol Dari 138 Gram C2 H5 OH Jika Diketahui Bahwa ARH 1 ARC 12 ARO 16 Kita Cari dulu MR Kita Cari MR 2 Kali ARC 6 Kali ARH 1 Kali AR ARO Totalnya 46 Tanpa Satuan Nah Jika Masa 1 Mol C 2 H5 OH Ini Adalah 46 Gram Maka Sebanyak 138 Gram Ini Adalah 3 Mol Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Bahwa 1 Mol Z Itu Setara Dengan AR Atau MR Z Nah Ini Kesimpulan Dari Hubungan Tadi Hubungan Antara Masa 1 Mol Z Terhadap Masa Maluk Rata Relatif Selanjutnya Hukum Perbandingan Tetap Atau Hukum Prost Setelah Mengingat Kembali Masa Atom Mari Kita Mempelajari Hukum Dasar Kimia Selanjutnya Yaitu Hukum Perbandingan Tetap Yang Dikemukakan Oleh Joseph Prost Hukum Ini Lahir Dari Eksperimen Terhadap Air Yang Masa Atom Hidrogen Dan Masa Atom Oksigen Diubah Ubah Jika 9 Gram Air Terurai Maka Akan Diperoleh 1 Gram Hidrogen Dan 8 Gram Oksigen Jika Jika 18 Gram Air Diubah Maka Akan Dihasilkan 2 Gram Hidrogen Dan 16 Gram Oksigen Dengan Demikian Jika 2 Gram Hidrogen Dicampur Dengan 8 Gram Oksigen Lalu Campuran Dibakar Maka Didapatkan 9 Gram Air Dan Sisanya Hidrogen Yang Tidak Bereaksi Sebesar 1 Gram Hasil Eksperimen Prost Menyatakan Bahwa Pada Berbagai Masa Hidrogen Dan Masa Oksigen Yang Bereaksi Maka Perbandingan Masa Atom H Terhadap Masa Atom O Selalu 1 Berbanding 8 Nah Kita Lihat Contohnya Sebanyak 2,8 Gram Kalsium Oksida Dihasilkan Dari Pemanasan Batu Kapur Yang Mengandung 0,8 Gram Oksigen Saat 1 Gram Oksigen Direaksikan Dengan Kalsium Maka 3,5 Gram Kalsium Oksida Diverol Buktikan Bahwa Keadaan Ini Memenuhi Hukum Perbandingan K Nah Pembahasannya Percobaan 1 Mag Saat Kalsium Oksida 2,8 Masa Oksigen 0,8 Masa Kalsium 2,8 Dikurang 0,8 Tengah Dengan 2 Perbandingannya 2 Banding 0,8 Sama Dengan 2,5 Percobaan 2 3,5 Masa Oksigen 1 Masa Kalsium 3,5 Kurang 1 Sama Dengan 2,5 2,5 Bagi 1 Sama Dengan 2,5 Terbukti Bahwa Perbandingan Masa Unsur Unsur Yang Menyusun Kalsium Oksida Yaitu Unsur Kalsium Dan Unsur Oksigen Berbanding Sebagai Bilangan Bulat Dan Sederhana Yaitu 2,5 Banding 2,5 Sama Dengan 1 Banding 1 Selanjutnya Hukum Perbandingan Tetap Ini Didukung oleh Teori Atom Dalton Teori Yang Dikemukakan Oleh John Dalton Ini Menyatakan Atom Atom Sejenis Membentuk Unsur Kimia Unsur Tidak Dapat Diuraikan Melalui Reaksi Kimia Sedangkan Senyawa Kimia Disusun Dari Unsur Unsur Yang Berbeda Ada Unsur Unsur Yang Sama Dapat Menyusun Lebih Dari Satu Senyawa Yang Berbeda Pada Aspek Kuantitatif Hukum Perbandingan Berganda Merupakan Pengembangan Hukum Perbandingan Tetap Hukum Ini Ditemukan Oleh Dalton Sehingga Dikenal Sebagai Hukum Dalton Nah Bagaimana Membuktikan Hukum Dalton Kita Perhatikan Contoh Unsur Karbon Dan Unsur Oksigen Itu Dapat Membentuk Dua Jenis Senyawa Senyawa Pertama Adalah CO Dan Senyawa Kedua Adalah CO2 Manakah Diantara Unsur Unsur Tersebut Yang Memiliki Perbandingan Sama Berapa Perbandingannya Ayo Kita Lihat Nitrogen Membentuk Beberapa Senyawa Dengan Oksigen Pada Senyawa Yang Disebut Dengan Gas Tertawa Bahwa 2,62 Gram Nitrogen Bergabung Dengan 1,50 Gram Oksigen Sementara Pada Senyawa Polutan Sebanyak 0,655 Gram Nitrogen Bergabung Dengan 1,50 Gram Oksigen Tunjukkan Bahwa Data-data Itu Menunjukkan Hukum Perbandingan Berganda Kita Lihat Pembahangannya Senyawa 1 Dan Senyawa 2 Disini Nama Gas Gas Tertawa Senyawa Polutan Masa N 2,62 0,6 55 Masa Oksigen 1,5 1,5 Senyawa 1 Perbandingan N Dengan Perbandingan Perbandingan Masa N Dengan Masa Oksigen 6,62 Berbanding 1,5 Yang Senyawa 2 Perbandingan Masa N Dengan Masa O 0,655 Berbanding 1,5 Dari Kedua Senyawa Tersebut Terlihat Bahwa Perbandingan Masa O Atom O Senyawa 1 Terhadap Masa Atom O Senyawa 2 Sama Dengan 1,5 Banding 1,5 Sama Dengan 1 Banding 1 Perbandingan Masa Atom N Pada Senyawa 1 Terhadap Masa Atom N Senyawa 2 Itu 2,62 Berbanding 0,655 Jadi 1 Banding 4 Merupakan Bilangan Bulat Dan Sederhana Nah Selanjutnya Hukum Perbandingan Volume Atau Hukum Gailusa Perkembangan Hukum Dasar Kimia Berikutnya Dikemukakan Oleh Joseph Louis Gailusa 1778 Sampai 1850 Alikimia Dari Perancis Dalam Eksperimen Menemukan Bahwa 199 88 Bagian Volume Hidrogen Dikonsumsi Untuk Setiap 100 Bagian Volume Oksigen Oleh Karena Itu Perbandingan Volume Gas Hidrogen Terhadap Gas Hidrogen Saat Membentuk Uap Air Adalah 2 Banding 1 Sesuai Dengan Persamaan Berikut Hidrogen Ditambah Oksigen Menghasilkan Air 2 Hidrogen Disini Ditambah Oksigen Itu Menghasilkan H2O Atau Air Jadi 2 Volumenya Disini 1 Volumen Rasio Bilangan Bulat Yang Serupa Untuk Reaksi Antara Pasangan Gas Lainnya Juga Menjadi Bagian Dari Penemuan Gailusa Contohnya Gas Hidrogen Klorida Atau HCL Bereaksi Dengan Gas Amonia NH3 Dalam Perbandingan Volumen 1 Banding 1 Menghasilkan Uap Amonia Klorida Menurut Bersama Anggir Hidrogen Klorida Ditambah Amonia Menghasilkan Amonia Klorida Atau HCL Ditambah NH3 Menghasilkan NH4 Cl Perbandingan Volumenya 1 Volumen Banding 1 Volumen 1 Volumen Contoh Contoh 2 Gas Amonia Mengalami Pemulaian Saat Dipanaskan Maka Akan Dihatkan 3 Bagian Volumen Hidrogen Dan 1 Bagian Volumen Nitrogen Amonia Terus Ini Direaksikan Menghasilkan Hidrogen Dan Nitrogen 3 Volumen Disini 1 Volumen Sesuai Dengan Ini Demikian Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Channel Rudy Wijaya Salam Sehat Tetap Semangat Sub indo by broth3rmax